anggota DPR diistimewakan kenapa PAN gak bikin rumah sakit sendiri sekalian kuburannya ditulis oleh vidodo spdcworld.com halo berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal saya tak mau lagi dengar anggota DPR tak dapat ISU itulah judul yang dipilih oleh jurnalis detik.com saat memberitakan soal pernyataan ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN, Saleh Partonan Daulai perkataan yang tampaknya masih dipengaruhi emosi dan suasana hati sehingga tidak bisa berpikir selayaknya anggota dewan atau wakil rakyat mengingat Saleh baru saja kehilangan koleganya John Sivimirin karena corona dalam pernyataannya merespon berpulangnya anggota DPR RI fraksi PAN itu Saleh mengaku dirinya tidak ingin lagi ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang ISU di rumah sakit harapan yang mungkin terdengar wajar bagi Saleh tetapi sejatinya sangat menyakiti hati rakyat di tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak rumah sakit penuh hingga menolak kosian karena tak ada tempat lagi mungkin Saleh merasa dirinya sebagai anggota dewan yang terhormat layak untuk mendapat perhatian khusus sehingga ucapan seperti tadi disampaikan dalam acara rapat komisi 9 pada selasa 13 Juli yang bisa kita saksikan di akun Youtube DPR RI Rabu 14 Juli 2021 mungkin pula hadirnya secara virtual menekes Budi Gunadisadikin dalam acara itu membuat Saleh merasa bisa menitipkan sesuatu siapa tahu kan bisa diwujudkan pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini simak saja ucapan lengkapnya saya tidak mau lagi misal mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ISU seperti yang dialami anggota fraksi PAN saudaraku John Sivimirin anggota DPR dari Papua fraksi Partai Amanat Nasional tidak dapat ISU ya jadi singkatnya menurut berita yang saya baca mendiang John Sivimirin ini tampaknya kesulitan mendapat ruang ISU dalam kondisi terpapar Corona meski sempat dipindahkan ke RSPAD lalu sekitar 2 jam dirawat di ISU tetapi nyawanya tak tertolong sebelum meneruskan kita bersimpati sejenak dengan berpulangnya ke depan itu dengan berharap agar beliau mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan perbuatannya selama masa hidupnya sekarang kita bahas usulan kolega mendiang yang saya sebut menyakiti hati rakyat Indonesia itu sebagai wakil rakyat dengan pengaruh dan relasi luas mungkin dia merasa bisa mengatur atau menuntut apa saja di negara ini tetapi dia mengabaikan fakta bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa harus berstatus anggota dewan yang katanya terhormat itu dengan meminta keistimewaan terkait ruangan yang menyangkut hidup dan matinya pasien tadi berarti boleh dong kita simpulkan bahwa seperti ada urutan prioritas seperti kasta di ISU begitukah yang beliau inginkan? jadi kalau misalnya ada pasien lain yang sama-sama masuk ISU dalam kondisi pandemi lalu kebetulan ada anggota dewan misalnya dari PAN juga membutuhkan ISU bolehkah lantas dengan semena-mena menuntut agar anggota dewan itu didahulukan? bila perlu kalau rakyat biasa itu sudah didalam lantas dikeluarkan langsung melihat kualitas pemikiran sekelas ketua DPP itu yang bagi saya memiliki cacat logika karena memandang bahwa dalam urusan nyawa anggota dewan perlu diprioritaskan melebihi rakyat biasa atau mereka yang bukan anggota dewan kalau memang ingin diistimewakan seharusnya usulkan tuh partaimu bikin rumah sakit sendiri dengan menyiapkan nakas sendiri dan kalau perlu siapkan juga tanah kuburan sendiri khusus buat kader PAN bukankah setiap orang pada gilirannya akan meninggal dunia? betul kan usulan di atas? supaya kalau bikin pernyataan jangan nanggung gitu loh bikin kesel saja karena selama ini sudah ada stigma di masyarakat soal anggota dewan yang kerap meminta diistimewakan dalam berbagai kesempatan terserah kalian sih tapi kalau sudah urusan layanan kesehatan publik terkait ruang perawatan di rumah sakit kok enak minta diistimewakan? eh, mikirin sikap anggota dewan semacam kader PAN ini terkadang bikin saya berpikir semisal di akhirat ada antrian untuk diadili dengan putusan akhir dibolehkan masuk surga atau dijebloskan ke neraka jangan-jangan ada anggota dewan yang minta diistimewakan juga kali ya boleh saja kan bertanya-tanya karena siapa tahu kebiasaan selama di dunia ini masih terbawa sampai akhirat bagaimana menurut anda? bantah dirinya kena covid-19 uas masih sempat kafir-kafirkan komentatornya ditulis oleh widodo sbcworldworld.com halo berjumpa kembali dengan Samara di TV Jurnal saya terkadang tidak habis pikir mengapa ada orang yang mengaku belajar ilmu agama dengan mendalam tetapi dengan mudahnya menghakimi orang lain atau menyebut orang yang tidak sependapat yang berbeda keyakinan atau yang katakanlah ngeselin sebagai orang kafir ada pula sebutan yang tak pantas kerap kita dengar belakangan ini masih dari kelompok orang yang mengaku terlihat mendalami ajaran agama membaca pengakuan tepatnya bantahan dari Abdul Somad mengenai dirinya yang dikabarkan terkena covid-19 seperti dilansir dari lemandetik.com sungguh menarik untuk ditelah lebih lanjut terutama seperti biasa mencermati isi komentar atau pernyataan yang Abdul Somad lontarkan bagi sewarders yang penasaran silakan membaca berita lengkapnya pada link yang saya sertakan di bagian akhir tulisan ini namun kira-kira berita tersebut garis besarnya tak hanya berisi bantahan dari Abdul Somad bahwa dirinya terkena covid-19 tetapi juga berisi pengakuan bahwa dirinya kini berfokus mengajar Al-Quran sampai disitu masih bagus karena orang yang mengajar seperti pengakuan Somad diakini sudah mendalami kitab suci tersebut juga diharapkan sudah memahami betul apa isinya lalu sedapat mungkin berusaha menerapkannya dalam kehidupan pribadinya kalau ini dilakukan saya pun akan angkat jempol bahkan siap merilis tulisan sebagai tanda saya menghargainya masa kalau mau disebut jago dalam mengajar tetapi tidak dilakukan atau malah melakukan hal yang sebaliknya bertolak belakang nanti bisa-bisa berlaku ungkapan dalam bahasa Jawa yang disebutan pengajar jarkoni alias isongajar neng ora isonglakoni alias bisa mengajar tapi tidak bisa menjalani apa yang diajarkan tersebut nah sekarang perhatikan kutipan pernyataan Somad yang berikut seperti dimuat dalam lansiran berita detik.com sekarang 500 mau dikatamkan tiba-tiba beberapa ini keluarlah berita saya katanya kena covid maka setudah keluar berita Abdul Somad kena covid keluarlah jin-jin kafir hantu setan memberikan komentar senang kalilah orang itu mendengar saya sakit pengakuan yang amazing sekali bukan? seolah Somad tupa apa yang baru saja dikatakan bahwa dirinya sedang fokus mengajar ilmu agama karena tak lama kemudian ucapannya terkesan menghakimi orang lain yang mengomentari soal kabar kesehatannya yang lantas dibantahnya itu mudah sekali dia mengeluarkan kata-kata seperti yang dulu ketika sukses memviralkan istilah jin-jin kafir yang ditujukannya kepada keyakinan lain kok kesannya gak ada kapok-kapoknya juga sih? lagi pola kenapa sampai ngegas begitu sih Bang Abdul Somad? kalau memang Anda tidak sakit ya bersyukurlah anggap saja angin lalu orang-orang yang menyebarkan berita bahwa Anda terkena covid-19 karena yang lebih penting adalah Anda dalam keadaan sehat bukan lambeng nganggur atau jari jemari kurang kerjaan dari orang-orang yang tidak menyukai Anda dibuat slow aja kali Bang Somad terus kenapa pula harus keluar jin kafir, hantu ada sebutan setan kepada para netizen atau komentator isu yang memang tidak benar itu tapi dengan catatan asal Anda juga beneran sehat loh bukannya mengaku sehat tetapi sebenarnya sedang kurang sehat cuma misalnya saja loh saya jangan di kafir-kafirin ya Anda pasti gak mau juga kan semisal nanti ada orang yang kurang suka terus melaporkan ke polisi atau paling tidak nyindir dan bikin parodi nanti Bang Somad emosi tingkat tinggi meski bisa dibilang Bang Somad ada salahnya juga lah orang gak salah kok disebut kafir hantu jin dan setan ah susah rasanya bagi saya orang awam ini buat memahami ungkapan-ungkapan orang seperti Abdul Somad sosok yang seharusnya menjadi panutan dalam perkataan ya minimal tidak berkata begitu di depan publik atau kepada jurnalis eh malah omongannya sama sekali tidak patut buat ditiru kalau saya menjadi jamaahnya misalnya saja nih ya salah ucap sekali mungkin masih dapat dimaklumi meski saya akan memulai pasang kuda-kuda sebagai persiapan untuk balik kanan alias pergi tetapi kalau sudah pernah keselio lidah begitu lalu masih diulangi lagi ah bingung saya mau menyebut apa nanti kalau sebutan saya buruk kan tidak ada bedanya dengan apa yang saya kutipkan di atas bagaimana menurut Anda? begitulah kura-kura selamat menikmati